Hai natsu anjir cobain game Halo guys balik lagi di Xana channel buat yang udah subscribe dan selamat datang buat yang belum subscribe jadi kali ini gue pengen cobain game get of nightmare yang bahasa Jepang nih guys ya baru rilis jadi ini game dari Square Enix juga ini kan publisher atau developer keren ya Square Enix game-gamenya mantep dan di sekarang tuh bikin game gandeng Hiromasima guys yang penulisnya fairytale brave adventure terus yang terusnya fairytale baru apa tuh gua lupa namanya tuh ya ini lihat aja karakternya mirip banget ya game-nya kayak apa kita langsung cobain sama-sama kita langsung cobain gamenya Oke guys disini abis lewatin beberapa tutorial ya kita disuruh kasih nama kita akan kasih namanya kasih nama Arcee semoga bisa ya guys ya oke bisa guys karena ini baru rilis jadi belum ada yang pakai kadang-kadang tuh nama gua kadang-kadang ada yang pakai ya mungkin terlalu umum Oke guys kayak gini tampilan awal gamenya ya kalian lihat ya ini jadi di awal tuh kalian akan ada tutorial terus gacha 10 kali gratis di awal dimana gua dapet SSR yang pas gue searching itu lumayan tinggi taira guys tair SS jadi kalian tuh dapet 10 kali gacha dan gua disini tuh dapetnya karakter ini guys nah ini dia sama 2 SR dan disini ini kalian tuh nggak cuma punya karakter hero nya kalian juga punya monster jadi terkali battle sama monsternya ini game gameplaynya pastorial keren banget guys kita langsung cobain gameplay battle-nya aja nih guys ya Oke ini dia ke story-story nya dan ini seperti biasa ya kayak ada kapter-kapternya terus ada kalau bintangnya banyak mungkin dapat hadiah gitu ya nih kemampuannya 6000 disarankan dan butuh lima stamina kita bisa bintang tiga in Oke ada info-info apa itu saya juga tidak tahu dan ini monsternya kemungkinan ya Ben itu kayak gini-gininya bisa kalian catch atau kaca gue juga nggak tahu ya kita coba aja apakah tinggal di lawan doang atau kayak gimana ini power di luar gua 6600 harusnya cukup ya Oke ini guys ada ceritanya ya dan dia full voice jadi nggak sepi guys bisa autoin soren nah nomornya simbol keguluk coba 3 bikin ini seberang tombol skipnya ini kan kebetulan cerita baru ya guys ya kalian belum ada di animasinya animenya atau apapun itu ya jadi kalian bisa nikmatin story-nya ini guys kalau yang mau jadi nggak usah diskip tapi buat yang nggak mau story-nya langsung skip aja guys dan betelnya gameplaynya tuh kayak gini guys jadi keren banget sih guys sumpah bahkan ini kita disuruh kayak ultimate gitu bisa manggil semua monster yang ada di partikalian jadi satu waduh gila guys gila dan ini gua nggak ngeliat ada autonya sih guys jadi buat nyari game yang nggak ada autonya gua rasa ini game sangat-sangat cocok guys dan pencinta game-game game yang monster-monster summoning atau monster catch gitu kayaknya ini cocok nih guys saya cobain ultinya ultimate jadi apa oh heal heal guys heal heal di area tersebut dan dia karena bukan hitre jadi sedikit lambat gerakannya mantep sekali lagi efeknya pun enggak main-main anjir ini keren sumpah nih kalau keluar globalnya waduh wajib sih guys kalian coba guys ya kita summon monsternya ya lu manggil kucing lawan ini lawan naga ayo kalau berani muset gua dileduk meledukin mulut guys itu harus bisa menghindar-menghindar ya guys yui keren wah ini game keren banget anjir gameplaynya bukan turn best turn best yang gacha pada umumnya dan sampai sekarang gua nggak ngeliat ada ada autonya guys jadi kayak gini ya gameplaynya ya keren banget sih Oke guys buat kalian yang baru main itu kalian akan dapat currency 3000 ya guys ya di sini yang gratisannya dan sini kalian lihat sendiri ada dua jadi ada sistem paid karansinya gemstone atau apapun disebutnya ini ya dan yang gratis ya kalian akan dapat 3000 diambil di box ini guys dan ambil disini dapat 3000 ya guys buat yang yang baru main jadi selain re-roll awal yang 10 kali kalian dapat ini juga dan disini kalian bisa gacha disini guys sini ada sistem gacha yang paid dan gacha yang gratis ini yang gratis dan untuk ratenya Mari kita lihat ini dia guys ratenya 3% SSR nya dan SR 18% sisanya R nah ini SSR over SSR 100% 100% jadi sistem other over SSR dan over SSR ya guys ya sistemnya ada kayak gitu-gitunya disini kalian bisa lihat banner-bannernya gitu ya bisa milih atau gimana rate up-nya ini juga ada sistem kalian gacha berapa kali jadi lu bakal setiap 10 games you play 10 games you play lu bakal dapet hadiah dan di terakhir ada SSR jadi kayak ada pt-nya pt-nya mantep banget ya oke guys disini gua bakal coba karakter yang gua suka aja ya gua bakal pilih yang cewek itu langsung cobain gachanya semoga nggak crash guys karena tadi pas gua re-roll 10 kali di emulator nih gua main di emulator ya guys gua kasih tahu itu nge-crash guys jadi untuk beberapa gameplay oke tapi kadang-kadang suka nge-crash emulator nanti akan gua coba gachanya di sini dan di HP kita kasih perbandingan kalau di HP selancar apa ya guys ya ini kita mulai Oke semoga nggak nge-crash guys nah kita langsung dapet hadiah gacha 10 kali yang pertamanya dan animasinya nih keren banget guys kayak kaca gitu terus kita klik semoga SSR ya ungu berarti SR minimal kuning warna-warni rainbow nah ini biasanya nge-crash guys disini kita lihat apakah dia nge-crash gua nggak tahu ini SSR-nya kayak gimana soalnya gua nge-crash tadi ada rainbownya satu guys oke ini SR-nya ini SR nggak sih moga nge-crash guys SR juga natsu anjir itu natsu wah ini game wah ini game wajib banget sih Wah ini keren sekali guys Kita akan Yang R nya kita cepatkan saja Gak tau sih apa berguna atau enggak Kita lihat nanti lah di endgame nya guys ya Ini dia SSR nya Apakah langsung banner Langsung banner cuy Langsung gue SSR dan Natsu Dan gak nge-crash ya untungnya ya Kalau gak nge-crash gini Nanti gue kasih lihat di Ini aja guys 10 re-roll pertama ya guys ya Itu saat dimana kalian harus re-roll Kalau gak dapet SSR disitu Sebaiknya re-roll guys Wah ini mantep banget Kita langsung skip aja Ada tombol skipnya juga Karena kita belum pernah dapet Jadi animasinya panjang guys Ini dia gacha pertama gue Mantep banget 3 SR dan 1 SSR Dan ini yang kembar-kembar Akan dapet ini Kayaknya sih guys Ini yang kembar-kembar Mantep banget Dan kalian harus kumpulin lagi Untuk Dapet PT nya Wah gue belum dapet PT Di pertama langsung dapet Mantap sekali Oke guys Selain story Terus kalian bisa Karakter story disini nih guys ya Yang ini Jadi karakter yang kalian dapet Kalian bisa Dengerin story nya Atau mainin story nya Akan dapet hadiah Dan disini kalian juga bisa Harian Sehari 2 nih guys ya Ketutupan kamera gue 1 per 2 Karena gue udah mainin sekali Ini buat naikin karakter Levelnya karakter kalian Jadi gue disini mainin Tadi pas power gue 6.000 Dan abis mainin sekali Langsung level 15 Langsung 9.000 nih guys Jadi ini paling cepat Dan kalian akan dapet item ini Buat naikin level karakter kalian Per hari 2 nih Dan satu lagi Fitur yang menurut gue menarik Penting yang ini kan game Tentang menangkep monster nih Jadi kalian ke fitur ini Ke buka Kalian bisa nangkep monster guys Disini nih Kalian dapet hadiah ini Kalau bintangnya full Dan bisa dapet Kemungkinan naga ini Terus burung ini Kalian tinggal pilih aja Mau nangkep yang mana Ini elemen-elemennya juga Ini kalian bisa pilih nih Dan ini elemen selanjutnya Air Dan ini elemen Angin Jadi kalian tinggal Lawan aja Kita tangkep Sekarang gue coba Tangkep yang Ini aja guys Yang Kayak gini nih Air Karena kan tadi kita Gatshnya dapet yang air ya Semoga tidak crash Karena Ini masih sering crash Nah karakter gue Udah 9.000 Levelnya udah Level 8 8 Dan kalau gue ituin Bisa level 15 Kalau pake Item yang tadi gue dapet ya Kita start aja Oke ini dia battle-nya guys Dan ternyata disini Bisa auto nih guys Gue pencet aja autonya Tadinya gue udah bilang Buat kalian yang Nyari game gak auto Ternyata Zaman sekarang Udah pasti ada auto Gue sih Happy-happy aja Karena ini game Mencari monster juga Gak cuma karakter Gacanya Jadi gue Suka-suka aja guys Tapi buat yang tadi Gue bilang Yang Nyari game gak auto Ya skip aja Mungkin kalau kalian gak suka guys Tapi ini menurut gue Masih Fortis dicoba Karena battle-nya Gak gitu-gitu doang Seru Menurut gue cukup seru Ini game ya Ini musuhnya air Gue pake api Gimana Kita ganti aja Ini karakter barunya ya Biarin dia di auto Saja Efeknya sih oke Boleh-boleh lah ya Pas di battle sih Gak pernah crash guys Tapi pas lagi di menu Sering crash Khususus pengguna emulator Kalau di hp gue rasa Gak akan crash ya Dan ini mantep banget Ini gue pilih di emulator Karena biar grafiknya Lebih bagus guys Karena hp gue Segitu doang ya Kemampuannya ya Dan ini kita liat Oh keren ya Apakah akan dapet Monster apa gitu ya Dropannya kita cek Saja Dropannya Naik level Cepet juga ya Naik levelnya Nah ini dia No Dapet guys Satu Monster Yuhiwan Nah ntar bisa Di evolve Bisa kalian Ubah skillnya Dan lain-lainnya Di menu Itu guys Mari kita langsung Coba ke menu Monsternya guys ya Kita gabung-gabungin Oke guys Disini udah di Tampilan monster-monster Disini ada tanda Seru Ini karakter yang kita pakai Decision saja Dan disini itu Bisa Kita gabungin Gini guys ya Dia naik level nih Tadi 2-2 Sekarang 2-1 Eh 2-1 ke 2-2 guys Dan butuh 200 Hati-hati ini Hati-hati Heard Ya itulah pokoknya ya Currency yang dapet dari Kalian lawan monster tadi ya Langsung cobain aja Karena ini dupe ya Mungkin ya Karena dupe Ini kayak gini Dia akan ngebuka skill Sama naikin status Kayak gini guys Oke Kita pakai saja Nah berubah ya Jadi Yang nyari-nyari dupe pun Lumayan guys Atau kalian bisa Ngerubah skillnya nih guys Jadi misalkan Disini Oh ini kalian Ngerubah skillnya nih Ini kalian lihat ya Tulisannya beda-beda nih Kalau kalian translate Ini ada nama skillnya nih Kayak di Inheritance gitu lah Skillnya dirubah Itu guys Disini Fungsi-fungsi monsternya ya Mantep-mantep ya Dan ini 1-1 Ini 2-1 Berarti bagusan ini Harusnya ya Oke guys Seperti yang gue bilang tadi ya Selain bisa Kalian gabungin yang sama Buat naikin level Yang di bawahnya itu Kalian bisa juga Ini kayak Mungkin rarity-nya ya 2-1 Kalian bisa evolution gitu ya Reverse Evolution atau apa Ini bahasa Jepang ya Kalau kalian ada yang belum punya Terus kalian punya Hati ini Dan Monster yang Disyaratkan Kalian bisa Berubahin gitu guys Kayak gini nih Jadi dia gabungin Apa aja sama apa aja Kemudian bisa jadi ini Ada juga yang bisa jadi Tanda tanya gitu Gitu guys Mari kita coba Karena gue belum punya Yang lilin ini Kita coba aja Gabungin nih Dia akan ngurangin Kayak gini Oh Kayak diffusion gitu guys Diffusion Terus Jadilah Lilin yang 2 ini Rarity-nya mungkin Atau apanya ya Tapi levelnya Yang dibawahnya Mesti 1 Kalian harus cari Duplikat-duplikatnya Terus Supaya levelnya Makin tinggi Kayak gitu guys Terus disini tuh Kalau kalian punya Monsternya Itu Kalian tetap harus Buka dulu ya Seenggaknya pernah ketemu Monsternya Kayaknya sih ya Biar Bisa langsung Berubah Kayak gitu guys Dan disini pun Gampangnya kalian Dikasih tanda seru Gini nih Kalau kalian bisa Evolve-in kesitu ya Kalau kalian Belum punya Kalian Lihat aja Disini tuh Gitu guys Monsternya Bisa di Evolve-evolve-in Diffusion Fusion-in Ini nih game Bener-bener ya Yang Cari-cari monster Juga Gak cuma gajah doang Gak ya Ini game Keren banget sih Menurut gue Oke guys Jadi gamenya Kayak gitu aja Fiturnya masih Banyak juga Yang belum kebuka Disini Tapi Menurut gue ini Udah mantep banget sih ya Ini gue gak ngerti ya Kenapa level gue masih satu Sedangkan trainer gue Udah gede Naikin level Dari mana juga Gak ketahuan Mungkin di Level-level Captor selanjutnya Baru ketahuan nih guys Tapi menurut gue Ini game Overall keren banget sih guys Kalian harus cobain sendiri Buat yang suka Anime-animenya Hero Masima Ini kalian wajib Cobain Terus yang Suka game Summoning Summoning Monster Nyari-nyari monster Ini juga Masuk ya guys ya Karena kalian bisa cari-cari monster Yang suka game Gajah juga masuk Nanti kita tunggu aja Apakah akan ada globalnya Atau gak Square Enix kan ya Kadang-kadang ada Globalnya Kadang-kadang ada Jadi kita Lihat aja lah Nanti ya Oke jadi sekian dulu Untuk videonya Kalau kalian suka Boleh kalian Like video ini Kalau ada kritik Saran dan komen Langsung taruh di Kolom komentar aja Kalau tau Tentang game ini Kalian boleh taruh Di kolom komentar guys Mungkin kalian levelnya udah jauh Udah cobain yang betanya Atau levelnya udah lebih tinggi Dari gue Komen-komen aja di bawah guys Dan kalau kalian belum subscribe Subscribe dulu guys Biar semakin smart lagi Gue bikin video Makin banyak video-video Dan gue makin sering Menghibur kalian guys Jangan lupa juga Nyalain loncengnya Karena gue Sering livestream nih guys Setiap hari Jadi Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya